Direktur artistik balet teater Bolsoe Rusia yang terbakar akibat siraman asam oleh penari pesaingnya diberitakan hampir buta menurut juru bicara wanita hari Kamis 20 Juni. Serangan terhadap Sergei Filin yang terlibat persaingan mendalam atas peran, kekuasaan dan gaji di dalam teater mengagetkan warga Rusia. Dalam konferensi PES hari Kamis, ketidakhadiran Filin terasa jelas ketika ia akan menjalani operasi ke-19-nya di sebuah klinik di Jerman. Kami tidak dapat memberi prediksi apapun sekarang. Kemarin saya berbicara dengan rumah sakit Jerman tempat ia menginap. Dokternya tidak mau berbicara terbuka sekarang, karena mereka percaya yang terpenting adalah berkonsentrasi pada kesehatan Sergei. Dan karena mereka dokter Jerman, mereka tidak mau membuat prediksi apapun. Mereka hanya mau berbuat semampunya untuk menyelamatkan penglihatan Sergei. Saya berbicara dengan Sergei tiga hari yang lalu. Ia berkata situasinya seperti ini. Ia tak bisa melihat dengan satu mata, dan hanya 10% dengan mata lainnya. Penari balet Pavel Dmitry Senko yang menjadi terkenal dengan peran jahatnya di Swan Lake dan Ivan de Terrible di panggung Bolsui mengaku telah menyerang Filin. Di pengadilan ia berkata, Filin telah mendapatkan peran terbaik dan kenaikan gaji, mendorong keluar mereka yang menentang upayanya untuk memordenisasi balet tradisional Rusia. Manajemen balet menolak untuk berbicara tentang pengusiran penari balet top Nikolai Siskaritsi, yang merupakan pengecam keras Filin.